Intro Stop, San Kenapa? Aku yang menyarankan kamu untuk tidak pakai ini Kenapa sekarang aku yang senang-senang duduk di atasnya? Eh Kamu jalannya sendiri Jangan dong, kamu belum kuat Siapa bilang? Aduh Kamu tuh bandel, tau gak? Kapan Kak Rony pulang? Ya, paling-paling seminggu Ah, dia sih biasa begitu Kalau marah aja langsung pergi Nanti setelah lima hari Dia cari alasan untuk pulang lagi Kita dari kecil selalu sama-sama Tapi selalu bertengkar Padahal aku kangen loh kalau gak ada dia Aku pengen sekali merasakan punya adik Punya kakak Atau saudara Sekarang kan kamu bisa merasakannya lewat aku Lewat Rony Rony sekarang kakak kamu juga kan? Sonia mengaku telah kawin dengan Om Karel Punya anak bernama Rosie Bohong itu Har Sonia tidak pernah kawin dengan Om Karel Biar di bawah tangan sekalipun Dan Rosie bukan hasil hubungannya dengan Om Karel Karena Sonia pernah cerita kaku Sonia akan menuntut pabrik Rumah Kekayaan Om Karel Dan asuran ciciwanya Rumpuan brengsek Sonia tuh licik har Dia tuh ular Setelah menghancurkan Om Karel Dia mau menghancurkan perkawinanku Dia tuh bisa berbuat apa aja untuk uang? Kalau pengadilan percaya kesaksiannya Dia harus buktikan dulu bahwa Rosie anaknya Om Karel Har Jangan-jangan kamu di pihaknya Sonia Oke Saya pulang dulu Besok kita sambung Selamat malam 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 Ron Mama yang nyuruh aku datang kesini Dia Dia khawatir kalau kamu berbuatnya enggak-enggak Terima kasih, Sin Tapi sekarang aku gak bisa buktiin apa-apa Om Karol dan Rita sudah meninggal Di Bangkok Aku sudah baca di koran Dalam berapa hari ini aku sudah mikirkan Soal aku, kamu, Sandra Dan aku memang salah dalam hal Sonia Aku minta maaf Aku juga, Rom Aku egois ke kanak-kanakan Aku juga Aku kadang-kadang seenaknya sendiri Aku juga Jadi Kamu mau kan memaahkan ku? Aku juga minta maaf, Ron Sekarang kita pulang ya? Enggak Enggak malam ini Malam ini aku ingin berdua dengan kamu Di sini Maria gimana? Ada Henny Sandra Aku kangen Kunci dulu ruang pintunya Kok mau kejunya? Kok saya Enak loh Aduh, Mas Rai Ini aku coba lihat ya Pagi-pagi dong Kak Roni Selamat datang di keluarga kami Makasih Eh, ada yang ulang tahun loh Kasih selamat nih sama Jerry Oh, ulang tahun ya? Ya ampun, Tante Sandra gak tau Salam ya Salam minta apa? Minta apa tuh? Mau apa Tante Sandra punya mainan? Mama Eh, tuh Selamat ulang tahun ya Sama ulang tahun ya Mak Kok gak ada kue ini sih, Mak? Loh Kan sore Iya Loh Kan nanti ya Pelinkin ya Nanti kita bikin dong Loh Kok masih tidur-tiduran sih? Kartuak Aduh, ulang enak badan nih, Sel Gak masuk lah Apa? Gak masuk? Kamu gimana sih? Ntar sore ada pesta Dan semua karyawan harus masuk Masuk atau dipecat Kamu cuma punya dua pilihan, Gus Aduh, pusing nih Bener pusing-pusing Eh, Bung Disini gak ada waktu untuk bermanya-manja Ayo, Sel Kita tinggalin aja Dia laganya seperti tuan besar Apa-apa mau dilayani Apa-apa mau di nomor satu kan Mona Salah besar kalau dia tetap di rumah ini Begini ya, Mister Ganteng Sekarang Kamu mau kerja Atau kamu out dari rumah saya Iya, iya, iya Bawel Lampet sih Bukan kita yang mulai Tapi kamu kan Roni bukan orang bodoh Dia tahu Nona tidak pernah kawin dengan Carl Dan Rosie bukanlah anak Carl Nona di pihak yang lemah Tidak punya akte kelahiran Rosie Dan tidak ada surat wasiat dari Carl Oh iya? Iya Dan Ronnie tidak akan mau kehilangan uangnya yang telah ditanam di pabrik dan bisnis sekarang Kalau kau sudah tahu Untuk apa kemari? Memberikan penawaran yang terbaik Terbaik Untuk siapa? Bagi yang bisa memberikan paling banyak Sejauh mana Anda bisa berbisnis? Ya Tergantung di mana saya berpihak Dan tergantung di mana saya tertarik Apakah saya kurang menarik? Kita akan kaya raya dengan peninggalan harta Carl Kalau sampai ke pengadilan Masalah ini akan berlarut-larut Dan kau akan kehilangan uang banyak Untuk membiayai pengacara Sonia bersedia mengembalikan uang kamu Yang diinvestasikan di Carlo Textil Asal kau tidak ikut campur dalam masalah ini Usul yang bagus Kau yang mengajarinya Sorry Ronnie, sorry Turuti sajalah tawaran Sonia Daripada uangmu kecerkacir Kau keliru memilih berdiri di pihak Sonia Kau akan jadi sipi perah seperti om Carl Roni, Roni Aku masih muda, Roni Masih muda Masih banyak yang bisa aku capai Kau belum terlambat untuk berubah pikiran Sonia itu bukan wanita seperti yang kita bayangkan Roni, Roni Kau harus mengenal Sonia Sejauh dan sebaik aku mengenal dia Sampai ketemu di pengadilan, Bos Katrin Lihat nih, Sandra beli ini aja ya Gimana? Bagus Kan dia juga belum punya Belong Dapat apa? Terus Kira-kira apa yang kurang ya? Lapangan ya, Kalimah ya? Oh iya Kamu jadi pulang ke rumah Roni? Gimana sih? Kan mama yang suruh Iya, tapi mama tuh sering sepi Kalo ditinggal anak-anak Sekali-sekali dong Demi kebahagiaan anak Hai Hai Kamu nampak semakin cantik Tanpa seragam rumah sakit, Dok Thanks Tolong gak pake dok segala Ya Sorry Oke Udah siap? Yuk A moment please Sorry Terus terang Aku agak nervous Terus Aku akan ketemu Hennie Melihat kamu Nyalami dia Cium Jerry Silly, isn't it? Kamu jangan salah menilai diri kamu sendiri, Susie Kamu tidak kalah dalam segala sisi Bener? Iya Hennie juga tau tentang hal ini Makanya dia lebih suka menunggui suaminya Yang sekarang entah dimana Hennie juga menyarankan agar saya Agar saya lebih erat sama kamu Menurut pendapat kamu sendiri? Bagaimana? Well Nampaknya saya mulai suka Bener? Kita bisa lihat buktinya nanti Oke Kalau kau Lama Bagaimana? Bener Bo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tolong siapin sendok sama garpunya. Apa? Piring sendok sama garpu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oh, sorry, ya. Selamat ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun, ya. Iya, selamat ulang tahun, ya. Hmm, jadi anak yang baik, yang pintar. Sekolah yang baik, ya. Selamat ulang tahun, ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun. 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 selamat menikmati